Lomba Fashion Show ini sebenarnya merupakan salah satu rangkaian dari peringatan hari Ibu ke-95 tahun 2023 Kabupaten Kendal. Pemda Kendal mengelar kompetensi talen perempuan berupa Lomba Fashion Show Bati Kendal di Pendobatu, Manggung Bauruso Kendal, Rabu 20 Desember 2023. Kegiatan ini merupakan rangkaian peringatan hari Ibu ke-95 tahun 2023. Peserta Lomba khusus perempuan yang memakili masing-masing OPD di lingkuan Pemda Kendal. Lomba diikuti 31 peserta yang satu persatu tampil di karpet catwalk. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2KBP2PA Kendal Albertus Hendri Setiawan selaku Ketua Panitia mengatakan kriteria penelian meliputi penampilan di catwalk, kreasi busara, dan tata rias. Tujuan Lomba ini untuk menumbuhkan kreativitas perempuan di bidang fashion dan mempromosikan batik khas kendal karena syarat utama harus mengenakan pusana batik kendal. Selain itu, untuk menumbuhkan kepercayaan diri kaum perempuan di luar pekerjaan kantor. Untuk Lomba Fashion Show ini sebenarnya merupakan salah satu rangkaian dari peringatan hari Ibu ke-95 tahun 2023 Kabupaten Kendal. Rangkaian kegiatan mulai kita laksanakan kemarin. Kemarin kita ada kegiatan jiarah tabur bunga di Taman Makam Pahlawan dilanjutkan dengan penebaran benih ikan. Di salah satu ada kolam di Taman Gajah Mada Kendal. Kemudian hari kedua ini, Lomba Fashion Show yang diikuti oleh perwakilan dari semua OPD. Sebenarnya harapkan semua OPD terlibat, tapi mungkin ada beberapa yang tidak bisa mengirimkan. Ini setidaknya ada 33 OPD yang sudah akan menampilkan pesertanya. Tujuannya tentunya yang pertama, kita ingin menumbuhkan kreativitas dari perempuan terkait dengan fashion. Lebih-lebih salah satu ikon dari Kabupaten Kendal ini kan parisata yang sedang kita kembangkan. Kemudian juga kita ingin mempromosikan batik kas kendal. Jadi salah satu persyaratan untuk bisa tampil di Lomba Fashion Show adalah menggunakan busana dari kain batik kas kendal. Dan kemudian juga kita ingin memeriahkan kegiatan peringatan dari ibu, menumbuhkan kepercayaan diri bahwa perempuan khususnya dari aparatur pemerintah Kabupaten Kendal ini tidak hanya melulu pada urusan administrasi saja atau kebijakan, tapi juga disela-sela kesibukan bisa menumbuhkan kepercayaan diri melalui event-event seperti ini. Faby Ayuni, peserta yang mewakili Sekretarian Dewan, mengaku baru pertama kali mengikuti Lomba Fashion. Oleh karena itu, ia telah mempersiapkan sekitar satu minggu agar bisa tampil dengan baik. Untuk pertama kalinya mengikuti fashion show banyak sekali pengalamannya. Persiapan, persiapannya, terus jadi penampilannya, di panggung, harus menguasai panggung. Tima peserta terbaik akan mendapatkan hadiah uang pembinaan, piagam, dan paket dari sponsor. Juara 1 mendapatkan uang Rp 1,5 juta, juara 2 Rp 1 juta, juara 3 Rp 750 ribu, juara harapan 1 Rp 500 ribu, dan juara harapan 2 Rp 300 ribu. Peserta terbaik akan mendapatkan uang pembinaan, piagam, dan juara harapan 1 Rp 300 ribu, dan juara harapan 2 Rp 500 ribu. 6 dan 7 Terima kasih 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 Terima kasih